Baik apapun sekalian, itulah sikap dari fraksi Partai Demokrat. Berikutnya, kami persilahkan sikap fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan, saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Setelah mengikuti rangkaian proses fit and proper test calon Kapolri, saudara Komunaris Jenderal Polisi Budi Kunawan dan dengan seksama mengikuti perkembangan politik dan hukum serta dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat saat ini. Maka fraksi PAN berpandangan. Satu, fraksi PAN menghormati hak prerogatif Presiden untuk mengajukan Komunaris Jenderal Polisi Budi Kunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Dan setelah proses fit and proper test, fraksi PAN menilai Komunaris Jenderal Polisi Budi Kunawan mempunyai kemampuan dan layak untuk menduduki jabatan Kapolri tersebut. Kedua, fraksi PAN menghormati proses hukum di negara ini. bahwa dengan status hukum yang melekat pada calon tadi, maka saat ini, maka DPR sebaiknya harus melakukan proper dalam mengambil keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut, fraksi PAN menyarankan kiranya pimpinan Dewan untuk mengadakan rapat konsultasi antara DPR dan Presiden secepat mungkin sebelum mengambil keputusan. Agar keputusan Dewan terhormat dan dihormati oleh lembaga-lembaga negara yang lain termasuk Presiden. Demikianlah pandangan fraksi PAN, kiranya dapat dimengerti dan kami berterima kasih atas perhatian surat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada fraksi Partai Amanat Nasional.